Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dalam kesempatan ini kami akan menjelaskan tentang pentingnya berpadhat Seperti kita tahu bahwa adalah sebuah keharusan bagi umat Islam Untuk mengikuti salah satu dari empat imam Yang biasa dikenal dengan Madhahibul Arba'ah Yang meliputi Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad Bilhambal Keharusan ini salah satunya dikarenakan memang Memahami nas-nas dalil yang ada dalam Al-Quran dan Hadis Tidak cukup hanya dengan menggunakan satu atau dua ilmu saja Tapi butuh berbagai macam ilmu untuk dapat memahami Al-Quran secara utuh Seperti ilmu Usulfik, ilmu Naku, ilmu Sorof, ilmu Balawo, ilmu Manteg, dan lain sebagainya Oleh karena itu memahami Al-Quran tidak cukup jika Hanya dilakukan dengan terjemahan Al-Quran saja Karena dalam terjemahan tidak akan menjelaskan Dan secara utuh makna-makna yang terdapat dalam Al-Quran Bisa kami contohkan seperti yang terdapat dalam surat Al-Baqor ayat 228 Yang berbunyi Orang-orang yang ditalak Mereka menunggu dirinya sendiri dalam jangka waktu Tiga waktu suci atau tiga waktu menstruasi Dalam memahami ayat ini khususnya dalam akar kata Salafatakuru Jika kita hanya bertumpu pada terjemahan saja Ini tidak akan cukup Karena apa? Karena lafal ini merupakan salah satu tema lafal Yang menjadi topik kajian ilmu Usulfik Yang biasa disebut dengan istilah lafat yang mustarot yang memiliki dua arti Ini merupakan salah satu contoh kecil yang terdapat dalam Al-Quran dan Hadis Alasan kewajiban mengikuti empat madhab yang kedua adalah Dikarenakan penjelasan yang terdapat dalam Al-Quran dan Hadis Hanya sebatas penjelasan yang bersifat global Seperti yang terdapat dalam surat Al-Baqor ayat 43 Ayat ini merupakan ayat yang menegaskan kewajiban sholat bagi umat Islam Bisa kita ketahui bahwa dari penjelasan ayat ini Hanya menjelaskan secara global Tanpa menjelaskan tata cara sholat secara rinci Bahkan kalau kita melihat dalam keterangan yang lain Yaitu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bayhaki Sholatlah kalian seperti halnya kalian melihatku sholat Hadis ini masih bersifat global Oleh karena itu dalam merumuskan tata cara sholat Terjadi perbedaan pendapat Seperti dalam kewajiban membaca surat Al-Fatihah Apakah membaca surat tersebut termasuk bagian kewajiban atau tidak Ini terjadi perbedaan pendapat Hal ini dikarenakan memang Suatu keterangan, suatu penjelasan yang terdapat dalam Al-Quran dan Hadis Hanya bersifat global Sehingga secara perinciannya Hanya ulama'lah yang mampu menjelaskan secara komplit Dan juga dapat diikuti oleh semua umat Oleh karena itu dalam pertemuan kali ini Bisa kita simpulkan bahwa Mengikuti salah satu dari empat madab adalah sebuah keharusan Dikarenakan memang kelemahan kita dalam memahami Al-Quran dan Hadis Dan karena kita butuh penjelasan secara perinci Oleh karena itu Memahami hukum-hukum Islam Tidak cukup hanya dengan mengandalkan terjemahan Al-Quran dan Hadis saja Karena dalam Al-Quran dan Hadis Banyak sekali ayat-ayat yang multitafsir Yang mana dalam memahami ayat tersebut Kita butuh pandangan-pandangan Pendapat-pendapat dari para ulama' Dari saya kiranya cukup sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton